Nah, Dr. Hormat, Ketua KPU, Ketua Bawaslu, dan beserta jajarannya semua, kawan-kawan Komisi 2, yang saya hormati. Soal anggaran, sebetulnya sudah ditanya semua sama teman-teman tadi tentang pertanyaan yang saya inventarisir. Jadi saya nggak tanya lagi soal anggaran, Pak. Jadi saya sekarang bertanya tentang, sama seperti Pak Toha, ketika kita melakukan sosialisasi di lapangan, yang terjadi adalah ada juga aspirasi-aspirasi. Seperti yang disampaikan Pak Toha tadi, saya juga sudah mengajak PPK dan PPS untuk hadir di dalam sosialisasi baru-baru yang lalu. Itu antara lain adalah pertanyaan yang muncul, banyak pertanyaan kepada mereka muncul adalah, bagaimana kalau nanti tentang adanya pemilih yang bertambah jumlahnya. Karena DPT kan sudah keluar. Sementara kan setiap hari ada orang yang meninggal barangkali, setiap hari ada orang yang bertambah usianya. akan ada pertanyaan yang masuk ke saya itu, kalau pemilu itu tanggal 14 Februari. Pada tanggal 13 Februari usianya sudah 17 tahun. Bagaimana itu? Apakah dia tidak berhak untuk memilih? Kalau berhak bagaimana caranya? Diakomodir di mana? Dan DPT ini apakah masih terus diupdate atau bagaimana? Kemudian yang kedua adalah mengenai pemilih yang dari luar. Misalnya yang urban, yang datang, yang bekerja di satu tempat. Dia penduduknya bukan di situ, tetapi dia mau memilih di situ. Sementara surat suara itu kelebihannya hanya 2%. Kalau ternyata mereka lebih yang datang, apakah mereka kehilangan hak juga? Ini bagaimana juga mengakomodasi keadaan seperti ini? Yang ketiga itu kenyataan berdasarkan pemilu-pemilu sebelumnya di perkebunan-perkebunan pada umumnya dan di perusahaan-perusahaan itu pemilu itu boleh dikata hampir tidak ada. Artinya ya itu seperti noken lah sudah. Jadi sudah ada instruksi dari atasannya, apalagi kalau seandainya ada pula anggota daripada perusahaan itu yang ikut caleg. Nah saksi-saksi yang ada itu tidak perlu lagi ada di sana karena bahkan pernah terjadi katanya jam 8 pagi saja sudah selesai pemilunya. Karena semua orang sudah dicoblos. Ini bagaimana ketentuan mengenai hal ini? Memang ini hak-hak semua orang. Hak daripada yang memilih perusahaan, hak pemilihnya untuk memilih dan seterusnya dan juga menyerahkan haknya kepada orang lain boleh-boleh saja. Tetapi kan karena kita one man one vote, tidak bisa jawab nih Pak ketika ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Dan yang terakhir dari saya adalah saya melihat jumlah anggaran tadi yang lumayan besar menurut saya dari tahun 2022 sampai dengan nanti 2024 itu dari usulan yang ada kan dari KPU itu 76 triliun atau 77 triliun ya ditambah bawah selu 11 triliun berarti sekitar 87 triliun yang akan dihabiskan uang negara untuk pemilu ini. Nah bagaimana kita bisa menghadirkan pemilu yang berkualitas dengan uang sebesar itu sementara kita lihat di lapangan sekarang prakteknya itu sangat syarat dengan manuver-manuver manipolitik. Padahal kali ini kepada Pak Bagja ini atau kawan-kawan dari Bawaslu ya ini nanti sanksinya bagaimana? Apakah on the spot atau bagaimana? Karena ini banyak sekali nih sekarang ini yang lajim terlihat di lapangan itu mengumpulkan data. Satu data harganya sekian. Satu data harganya sekian, dikumpulkan sebanyak mungkin dan dijanjikan nanti pada hari H akan dikasih lagi sekian dan seterusnya. Nah ini bagaimana Panwas mengantisipasi persoalan-persoalan seperti ini. Kita sayang juga kalau seandainya anggaran pemilu yang besar ini kita habiskan uang negara sebesar 87 triliun kurang lebih tetapi kualitas pemilu yang kita hadirkan itu sangat rendah meskipun secara kuantitas barangkali nanti bagus. Ya bisa jadi tingkat partisipasi meningkat dari 80% menjadi 85%. Tetapi kualitasnya itu menurun. Nah ini barangkali menjadi pertanyaan saya, mohon kira-kira tangkapannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.